Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Hasna Teknik Channel Di video kali ini saya akan membahas sebuah pompa air Dari Shimizu lagi Yaitu Z108bit Pompa air semi-jet dari Shimizu Ini merupakan kemasan terbarunya Shimizu Dengan dus berwarna coklat ya Untuk semi-jet sendiri Dan ini dusnya udah sama dengan yang 128,135 Dan yang jet pampung Dan dusnya berwarna coklat seperti ini Kalau yang dulu kan dusnya berwarna kuning Untuk yang semi-jet Dan kita akan langsung aja buka isinya seperti apa Semi-jet 108 dari Shimizu Ini dia Yang pertama pasti kita menemukan Waktu garansi dan buku manual ya Di sini terdapat juga spesifikasi Dan cara pemasangannya Di buku manualnya Dan untuk pembuangnya sendiri Seperti ini Ini dia Jet 108bit dari Shimizu Ciri khas dari semi-jetnya Shimizu Yaitu memang berwarna hijau Army seperti ini ya Warnanya Dan desainnya pun khas Shimizu ini Yang semi-jetnya ini Hampir sama dengan yang Sat-jet 100 ya Semi-jetnya Cuma ini ada sedikit Perbedaan dengan jet 100 ya Dan untuk spesifikasinya Dari semi-jet 108bit ini Seperti berikut Yaitu Outputnya 100 watt Daya hisapnya itu 11 meter Total headnya 30 meter Dan kapasitas maksimalnya itu 55 liter per menit Untuk pipa hisapnya sendiri 1 inci Dan pipa dorongnya juga 1 inci Dan memiliki berat 13 kg Untuk harganya sendiri Sekitar 900 ribuan Tapi harga itu Bisa setiap daerah Daerah 1 dan lainnya Itu bisa berbeda-beda Tergantung dari penjualnya Dan untuk pipa hisapnya sendiri Teman-teman bisa diganti Untuk 3 per 4 juga tidak masalah Yang penting Terat masuknya itu 1 inci Yang keluarnya juga bisa diganti Dengan setengah Dan ini pada bagian kapasitornya Berbentuk seperti ini ya Dan ini pada bagian dinamonya Atau motorannya ini Halus ya Ini perbedaannya Antara yang 108 dan jat 100 Kalau pada jat 100 ya Itu bagian pada motorannya ini Bersirip Tapi kalau pada bagian Jat 108 bit ini Pada bagian motorannya ini halus Jadi untuk daya hisapnya sendiri itu Sama Sama-sama 11 meter Jadi menurut saya Perbedaannya 108 dan jat 100 itu Hanya di bagian motorannya Desainnya saja Dan untuk pada bagian sampingnya sini Ini teman-teman juga bisa lihatkan Ini spesifikasinya itu Sama persis dengan yang jat 100 ya Cuma bagiannya bedanya di motorannya saja Dan untuk pada bagian fan Ini kipasnya atau tutup kipasnya ini Juga sama dengan jat 100 Karena spare part dan lemahnya pun Sama Ini kipasnya modelnya juga sama Dan untuk pada kabelnya ini Cuma dibawahin 2 meter ya Kalau teman-teman membutuhkan kabel lebih panjang Bisa dipotong juga tidak masalah Kalau mau diganti langsung Ditutup kapasitornya dibuka itu juga tidak masalah Dan untuk pada bagian corongnya Atau pada bagian pipa isapnya sendiri Seperti ini Ini sudah berbahan besi ya Kalau yang 128 itu masih berbahan plastik Kalau saya micet itu semuanya sudah berbahan besi Ini disini sudah terjelas sekali ya Si misu keterokannya itu mantep banget Jadi tidak bisa dibohongin Dan untuk teratnya pada bagian pipa isapnya sendiri Ini kurang 1 inci Dan seperti yang saya bilang tadi Itu bisa diganti untuk besarnya jadi setengah inci Itu pun tidak masalah Dan untuk bagian atanya sendiri Disini ada tutup pancingan Tutup pancingan ini fungsinya untuk memancing Ketika kita pertama akan menyalahkan bombanya Dan ini yang masih tertutup Yaitu untuk pipa keluarnya ini Dan untuk pipa keluarnya juga sama Teratnya 1 inci Kalau teman-teman peralunya masih diganti dengan setengah Juga tidak masalah Terus pada bagian samping sini Ini terdapat 2 buah bolt Ini fungsinya untuk apa sebenarnya sih Ini bila teman-teman mau dijadikan bomba ini Sebagai yang otomatis Atau dijadikan otomatis Ini sudah ada tempatnya Yaitu tempat untuk ampere dan suite otomatifnya Ini disini sudah ada Jadi tinggal beli ampere dan suite otomatifnya saja Dan kita akan langsung saja lihat bunyinya Seperti apa Jet 108bit dari si misu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya seperti itulah tadi teman-teman bunyinya dari si misu Jet 108bit Semi jetnya si misu Bunyinya memang cukup halus ya Untuk si misu sendiri Menurut teman-teman Halus atau tidak Silahkan tuliskan di kolom komentar Dengan harga yang cukup terjangkau Kita sudah bisa mendapatkan Semi jet 108bit ini Dan untuk menurut saya pribadi Ini sangat cocok ya Apabila teman-teman di rumah memiliki sumur itu Dengan kedalaman ya 12 meter lah Ini bisa digunakan Apalagi yang listriknya 450W pun ini masih bisa digunakan Dan ini sangat rekomendasi untuk sumur-sumur 12 meter Ya ini sangat rekomendasi menurut saya pribadi Dengan yang memiliki listrik di rumah Hanya 450W ini sudah sangat cocok ya Untuk digunakan dengan harga yang cukup terjangkau Kita sudah bisa mendapatkan pompa air Semi jet 108bit Tapi kalau sumurnya sudah 15 meter ke atas Saran saya sudah pasti pakai jet pump Jangan pakai lagi yang untuk si misu yang semi jet Ataupun yang otomatis ya Walaupun pakai yang mau digantung Mending yang pakai yang biasa Jangan semi jet Karena semi jet ini juga berat ya Dibandingkan dengan yang biasa Itu kan masih bisa diakalin Kalau digantung Kalau ini sudah Nggak bisa digantung Dan ini cocoknya untuk sumur yang 11 meter sampai 12 meter saja Terima kasih ya Apabila ada pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar Jangan lupa Untuk like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton